Hasil penyisian grup pertandingan kedua Piala Eropa 2024 beserta kelas semen sementara Hasil pertandingan kedua Piala Eropa 2028 Berikut hasil match day kedua penyisian grup A Hari Kamis 20 Juni 2028 Skotlandia bermain imbang 1-1 merawan Swiss Sedangkan pertandingan dari grup C Hari Kamis 20 Juni 2024 jam 20.00 Slovenia vs timnas Serbia Hasil match day kedua Di penyisian grup Piala Eropa 2024 Match day kedua dari grup B Albania bermain imbang 2-2 dengan timnas Rusia Sedangkan timnas Jerman menang 2-0 atas timnas Ungaria Pertandingan dari grup A Hari Kamis 20 Juni 2024 pertandingan dari grup C Denmark vs Inggris Kick off jam 23.00 dan pertandingan dari grup B Hari Jumat tanggal 21 Juni Spanyol vs Italia jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat Hari Jumat tanggal 21 Juni pertandingan dari grup A Sulawakia vs Ukraina kick off jam 20.00 dan pertandingan dari grup D Hari Jumat tanggal 21 Juni Hari Jumat tanggal 21 Juni Polandia vs Austria kick off jam 23.00 Hari Sabtu 22 Juni pertandingan dari grup D Belanda vs Perancis kick off jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat Dan pertandingan dari grup B Dan pertandingan dari grup F Hari Sabtu 22 Juni kick off jam 20.00 Gheorgia vs Republik Ceko Hari Sabtu 22 Juni pertandingan dari grup F Turki vs Portugal jam 23.00 dan pada hari Minggu 23 Juni pertandingan dari grup E Belgia vs Rumania kick off jam 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat Berikut kelas main sementara untuk grup A Jerman memimpin dengan 6 poin dan dipastikan lolos ke babak 16 besar Siris di peringkat kedua dengan poin 4 Skotladiah di tempat ketiga dengan poin 1 Hungaria di tempat 4 dengan poin 0 Dari kelas main sementara untuk grup B Spanyol memimpin dengan koleksi 3 poin Italia di peringkat kedua dengan 3 poin Di tempat ketiga ada Albania dengan poin 1 Dan berikut kelas main sementara dari grup C Timnas Inggris memimpin dengan koleksi 3 poin di susul Slovenia 1 poin Denmark 1 poin dan Serbia poin 0 Kelas main sementara dari grup D Belanda memimpin dengan 3 poin di susul Frankis 3 poin Polandia dan Austria di peringkat 3 dan 4 dengan poin 0 Berikut kelas main sementara untuk grup E Rumania memimpin dengan koleksi 3 poin di susul Slovakia 3 poin Belgia di tempat ketiga dengan poin 0 Ukraina di tempat keempat dengan poin 0 Kelas main sementara untuk grup F Turki memimpin dengan 3 poin di susul Portugal 3 poin Republik Ceko dan Georgia poin 0 Terima kasih ejam Terima kasih sub indo by broth3rmax